yang berhadapan dengan timara FC dari kota malang boleh langsung dikeluar dihalau oleh Mgirvan nomor punggung 87 lemparan kedalam untuk timara FC sudah diberikan kepada temannya dihalau ya bisa dihalau diantisipasi oleh Bek daripada ANFC kalau keluar lagi lemparan kedalam untuk timara FC Hai masih mencari rekan untuk yang diberikan bolanya rekan ke depan ya diberikan kepada rekannya sudah ketemu teman-teman telapan ancang-ancang dihalau lagi ya ternyata bisa dihalau oleh Bek daripada ANFC serangan balik pemirsa diberikan bisa diambil lagi oleh timara FC nomor punggung 2 diberikan kepada nomor punggung 11 timara FC masih mencari rekannya untuk memberikan umpan ternyata dikembalikan lagi ke belakang umpan jauh ke depan ternyata keluar lapangan dan menghasilkan tendangan gawang untuk keeper ANFC pada kesempatan kali ini NFC dan juga timara dari kota nyalang merebutkan biala atau juara 1-2 di fun game U9 ngawang wakam tahun 2020 sudah diberikan dengan ke depan diberikan kepada siapa itu raka ya ternyata terlalu dekat kepada keeper jadi untuk sulit dijangkau oleh striker ANFC sudah dihalau ke depan bola melambung jauh tinggi baru direbut lagi ternyata keluar lapangan lagi dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk ANFC kita saksikan bersama sangat gemurung meriah penonton yang telah antusias menonton pertandingan para sulit hari ini bola dimiliki oleh ANFC ternyata keluar lagi lemparan ke dalam sulit diberikan selakukan oleh ANFC mencoba mencari rekannya mencari rekannya direbut dihalau dengan keras oleh dari panatimara FC ya masih terjadi perebutan bola kembali diberikan kepada rekannya di belakang mencoba untuk menggiring-giring mencari bola wah ternyata kosong tidak ada sebutnya haa ternyata tendangannya sangat lemah sekali sehingga bisa diantisipasi dengan baik oleh keeper dari ANFC kembali lagi timara FC kembali oleh bola terus masih dilanjutkan raka 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 mau diberikan kepada siapa masih direbut oleh back dari panatimara FC ya ya ternyata keluar lapangan lagi berbesar terjadi pergantian pemain daripada ANFC ngawonggo pemain kedua pemain daripada kedua tim ini sangat ngoyo sangat ngeyel sangat antusias sekali sangat semangat untuk memperobotkan juara satu dan dua lemparan ke depan sudah dimulai awas ya hampir saja luput dari halauan keeper ternyata bisa diantisipasi langsung sepak jauh ke depan tidak ada rekannya kalau bisa ternyata masih bisa dihalau juga oleh keeper daripada timara FC ya masih berlanjut di sayap kanan dari para ANFC bola keluar lemparan ke dalam untuk ANFC coba diberikan masih dikiring-kiring ternyata ada diurung lagi karena lemparan ke dalam dilakukan atau diperoleh untuk ANFC lemparan ke dalam sudah dimulai siapa yang akan diberi oh ternyata masih ada tragedi yang tidak diinginkan lemparan ke dalam jauh sudah disampaikan sudah dilakukan ternyata tidak ada rekan yang bisa menerima umat tersebut akhirnya bisa dihalau oleh keeper daripada timara diberikan kepada rekan depannya diberikan lagi di gojek oh sangat rincang sekali ya bisa direbut oleh firman nomor pun 67 kembali lagi mereka berduel ternyata keluar lapangan hasil duel daripada keduanya tersebut pemain meskipun turun hujan meskipun turun hujan basah-basah masih semangat hampir saja gawang dari panas nfc terbobol untuk yang kedua kalinya ternyata masih diselamatkan oleh mister gawang dihalau oleh timara nfc kembali diberikan menarikannya afif yang ada di depan kembali menjantamannya ya ternyata bisa dihalau oleh timara fc lolos ke depan ternyata kosong tidak ada rekannya di depan masih berdua berdua kembali lagi bola dimiliki oleh nfc dihalau oleh timara berdua lagi mereka berdua lagi berdua lagi berdua lagi ya oleh m irfan wah sangat loyo sekali sampai di depan 2 pemain dan jatuh akhirnya dan menghasilkan lemparan ke dalam atau menghasilkan sepak tendangan bebas untuk nfc siapakah yang akan melakukan rupanya nomor punggung 39 fahri apakah akan diumpankan kepada temannya pendek atau langsung diset ke gawang daripada timara coba kita lihat ternyata tendangannya masih kurang masih belum bisa disampaikan kepada temannya yang ada di depan kembali timara melakukan kebukaan masih membangkan apa bisa ternyata lebih dekat ke penjaga gawang daripada anfc bola kembali ke depan dimiliki oleh anfc direbut lagi oleh timara timara di kocek-kocek sangat segera sangat ke situ kali ini nomor punggung 8 dari timara ini kembali ke depan ternyata kosong hampir saja pemirsa bisa digocek oleh pemain depan daripada timara dan bisa dihalau oleh keeper daripada anfc nah ternyata menghasilkan tendangan gawang untuk anfc ngawang go kembali lagi kami ingatkan kepada pemirsa sekalian hari ini adalah memperebutkan juara 1 daripada fun game u 9 ngawang go cup tahun 2022 coba dihalau dan bola keluar lapangan dan lemparan ke dalam untuk anfc apakah bisa anfc menyamakan kedudukan yang pada saat ini masih tertinggal kosong 1 daripada timara lemparan ke dalam akan dimulai lemparan ke dalam sudah dilakukan mencarilkan mencarilkan ya diberikan kepada telapang berpunggung 87 coba di tendang secara keras dengan jauh ternyata masih bisa diblock oleh pemain belakang dari pada timara fc kembali lagi menghasilkan tendangan penjuru oleh anfc apakah bisa dimanfaatkan untuk menciptakan gol bagi nfc ternyata masih bisa dihalau oleh pemain belakang dari pada timara fc diberikan kepada timara fc lagi maju gocek gocek maju mencari kedudukannya ternyata ya kembali lagi masih kosong hampir 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 saja dibobol untuk yang kedua kalinya gawang dari para ngawang goa anfc tapi masih tendangannya masih melenceng tidak bisa kembali lagi ke tengah lapangan mempercayai dibutuh oleh pemain timara fc mencari kedudukan di depan mencari kedudukan di depan apakah bisa apakah bisa coba di tendang menceritakan di tendang atau diumpan ternyata masih mencari diumpan pendek dan bisa dihalau oleh pemain belakang dari pada anfc mencoba reganya lagi nah ternyata keluar lapangan dan menghasilkan tendangan gawang untuk anfc masih belum bisa membahayakan dan belum bisa menjebol gawang yang kedua kalinya untuk anfc akankah bisa anfc menyamakan kedudukan di babak kedua ini untuk bisa meraih meraih juara satu ataukah timara fc yang akan memperoleh juara satu pada fun game yuk sembilan ngawanggap ini pertandingan berjalan dengan sangat cengit nomor bonggung 11 dilakukan dihalau oleh nomor bonggung 48 nfc kembali lagi terjadi duel berputar-putar dia hahaha ternyata dihalau keluar lapangan oleh nomor bonggung 87 afif menghasilkan lembaran ke dalam untuk timara fc masih mencarirkannya yang akan diumpan lembaran jauh tinggi melambung wasit telah meniup peluit panjang itu artinya juara yang kedudukan 0-1 yang telah dimenangkan oleh timara fc dan ini berarti amfc harus ikhlas harus legawa untuk menerima kekalan ini menjadi juara yang kedua saya akan mengucapkan selamat untuk timara fc meraih juara satu dan amfc timara untuk juara satu dan fc juara dua di fan game yu sembilan ngawanggap tahun 2022 selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!